Usai melaksanakan upacara bendera Senin pagi 21 Oktober 2019, ratusan siswa SMA Negeri Tiga Tebo melakukan unjuk rasa di halaman sekolah. Mereka menuntut agar pihak sekolah transparan dalam mengelola dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Selain itu, siswa juga menilai kegiatan siswa saat ini sangat sedikit, terutama ekstra kulikuler dan kurang mensupport dari pihak sekolah. Seperti dalam waktu dekat ada kema di damas raya, namun sekolah tidak mengirimkan perwakilan dengan alasan tidak ada anggaran. Setiap kegiatan siswa, siswa tidak pernah disuperkan kecek dengan alasan tidak ada dana. Yang keempat, selama satu tahun ini, kegiatan permukaan dan osis tidak berjalan dengan semestinya alasannya tidak ada dana. Bukan hanya itu, siswa juga membeberkan jika siswa pindahan membayarkan sejumlah uang kepada pihak sekolah, serta memberikan dua kaleng cat setiap siswa pindah. Menanggapi unjuk rasa siswa, Kepala SMA Negeri Tiga Tebo Firdaus membenarkan pihak sekolah meminta uang, namun untuk pembelian seragam sekolah, sedangkan cat sendiri untuk ruangan. Menurutnya hal ini untuk kemajuan sekolah itu sendiri. Cek dua kaleng itu bagi mereka yang mampu. Kalau mereka tidak mampu, lho kan.